Bapak Tara kalifikasi apa, kalifikasi apa itu? Lebaran kan berhenti ya Dia mau menjadi seorang pengusaha Dia bilang koki, bantu masuk nyanya Itu kan usaha, usaha dia masak Bikin wajib pengusaha, gimana? Masak membantu ibunya, bikin lemper Enggak sih, cuma yang dicontohnya gue lemper doang Tidak, dia bikin kue segala macam Enggak, sebenarnya salah itu, salah-salah Jadi itu cira-cina lah, capek gue Jadi ciranya itu, emang mau bikin bantuin nyokap sebenarnya awalnya Sebenarnya itu ide itu dari, kalau gak salah Februari atau Maret, lupa gue Dari Februari kalau gak salah ya, Februari Ide Februari ya kan, bukannya kan Terus gue mikir, aduh kayaknya gue udah mesti ambil step ke depan gitu kan Iya kan, langsung ambil step ke depan Yaudah gue bilang, kayaknya habis lebaran nih Tentu habis lebaran, jadi gue udah ngomong dari sebelah yang lalu Jadi lebaran kan bulan April kan Jadi gue ngomongnya dari Paret Jadilah mau narusin usaha nyokap, bokap, segala macam Soalnya kan bokap-nyokap udah lumayan tua, bokap juga lumayan tua Jadi udahlah, gue teruskan Nah, udah gitu daripada gak ngapa-ngapain siangnya ya Bikin lemper, segala macam gitu Nyatanya gitu Tapi gue masih baik banget sama mereka Santai-santai aja Jadi gue tuh resign yang tidak Banyak kan orang resign kan Uh, resign karena Wah, bosom oblog nih jelek apa segala macam Wah, komunitasnya gak baik apa gimana Enggak Kalau gue tuh resign emang karena saya mau sendiri gitu 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 sih Masih streaming gak apa? Masih, streaming gak apa? Masih, ini streaming gue Ini streaming, siangnya keren aja Malamnya streaming gitu Tapi gue tau sih konsekuensinya adalah ya Mungkin kalian semua ada yang Uh, dasar resign, kabur Gak apa-apa, gue sih gak masalah Kalau ada misalnya mau Mau ke tempat lain atau gimana Ya gak masalah Misalnya tinggal meninggalkan masalah Gak gitu Gak pernah gue Gue tuh di Taras tuh selalu baik Bukan gimana, bukan selalu baik gimana ya Gue selalu menjaga yang namanya Kredibilitas Taras Meskipun gue udah keluar Gitu Jadi kita harus menjaga yang namanya Persahabatan dan Apa ngomongnya apa ya? Persahabatan dan Etika dalam Inilah Dalam-dalam berteman lah Gitu lah, intinya itu lah Intinya itu Gitu Konsep-sep apa nih? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.